Israel mengerahkan puluhan jahat tempurnya untuk mengempur wilayah Lebanon Selatan pada Sabtu malam kemarin. Israel berdalih serangan skala besar tersebut dilakukan untuk menyasar target-target Hispullah. Jurubicara Militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, serangan ini berhasil menghancurkan berbagai peluncur roket yang siap ditembakkan dari Lebanon Selatan ke Israel. Sebelumnya, Militer Israel juga telah melakukan serangan yang sama ke Lebanon Selatan. Hal itu dilakukan selang sehari setelah ledakan masal perangkat komunikasi milik Hispullah. Terkait hal itu, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati menyebut bahwa serangan Israel ke negaranya merupakan sebuah aksi pembantayan. Oleh sebab itu, dia meminta PBB agar segera bertindak dalam menghentikan sepak terjang Militer Israel di Lebanon. Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menesak warga Amerika untuk segera meninggalkan Lebanon. Imbauan ini dikeluarkan menyusul situasi yang Kian mengkhawatirkan. Para pengamat di Amerika memperkirakan bahwa konflik antara Israel dan Hispullah ini akan berkembang ke arah yang lebih buruk. Terbukti Israel yang dulunya hanya menyerang wilayah perbatasan, kini mereka sudah terang-terangat menyerang jantung Lebanon yakni menyerang ibu kota Beirut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.